Selamat menikmati! Hmm, sepertinya ini bisa kita jadikan permainan. Asik, kan? Teman, bagi kami, apapun bisa dijadikan mainan. Yang penting asik dan seru. Seperti sekarang ini. Teman, jika kalian bermain seperti kami, harus hati-hati ya. Riksa dulu jemput gerakannya. Pastikan aman untuk dijadikan bantalan untuk melompat. Jangan lupa, jika menjatuhkan badan pun, juga tidak bisa sembarangan. Dan tidak diperbolehkan tergin dengan posisi kepala terlebih dahulu. Nah, di sini nih rumah kelengang. Wih, besar banget bohongnya. Tapi tenang, soal panjat-manjat, kami lah jagonya. Kecuali si Ari. Makanya dia hanya berani di bawah. Teman, kelengang hanya dapat kita jumpai di pohon kesambi. Mereka suka hingga di daun-daun muda. Meskipun terlihat ginak dan tidak menggigit, tapi kita harus hati-hati. Karena saat merasa terancam, kelengang akan mengeluarkan senjatanya berupa bau yang tidak sedap. Jadi, jangan kaget saat memegang kelengang. Tiba-tiba, kaleng mencium bau sangit. Eh, eh, sepertinya kadek sudah mulai terbiasa nih dengan hewan-hewan sayap ini. Syukurlah, sudah tidak takut lagi. Sepertinya sudah cukup nih. Mari kita bawa ke markas. Teman, inilah markas kami. Letaknya di hutan. Tempat ini kami pilih karena pohonnya tumbuh subur dan rimbun. Saat berteduh dari terik matahari, memang paling pas sambil bakar kelengang. Oh iya teman, serangga ini biasa dimakan oleh masyarakat kampungku karena rasanya inat. Masyarakat kampungku Masyarakat kampungku Wah, boleh bang, nek? Nah, dani maaf. Dani maaf, yuk. Gimana? Nyikmat bukan masakan ala buleng? Enak. Enak. Sekali merasakan, di jaman ketagihan, di. Lihat saja si kadek. Tadinya kan dia takut banget dengan kelengang. Sekarang malah paling lahap makannya. Makan bersama seperti ini sangat menyenangkan. Meskipun tidak mengenyangkan sih. Sampai jumpa di sini.